Hari ini saya mengunjungi rumah siswa dari FLC Wetena, saya akan menempuhnya dengan berjalan kaki. Ini perjalanan saya menuju ke rumah siswa. Kering, panas, dan kurangnya air, inilah keadaan yang saat ini sedang terjadi di Wetena. Musim kemarau saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Ambrosius. Sudah dua tahun, Ambrosius menjadi guru di Wetena. Selamat pagi hari ini, saya melakukan kunjungan untuk kegiatan belajar di rumah salah satu siswa dari SDN Wetena, Kabupaten Sumba Barat, namanya Seprianus. Dalam kondisi wabah seperti ini, semua sekolah diliburkan. Berbeda dengan anak-anak yang bersekolah di kota. Mungkin mereka lebih mudah mengakses informasi dengan memanfaatkan teknologi. Di kampung, tidak ada sama sekali akses bagi siswa untuk bisa belajar. Sehingga, saya harus turun langsung berkunjung dari rumah ke rumah setiap hari untuk mengajar. Secara bergantian, saya berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Memang jaraknya cukup jauh. Tapi, Karen ini satu-satunya cara supaya mereka bisa belajar. Sehingga, saya tetap berusaha supaya mereka bisa belajar. Dengan adanya kegiatan belajar di rumah bersama siswa, saya merasa lebih dekat dengan mereka, bahkan dengan orang tua dan keluarga mereka yang lain. Kehadiran saya di tengah-tengah mereka pada situasi seperti sekarang memang sangat dibutuhkan. Setidaknya, mereka bisa tetap belajar meski dalam kondisi yang seperti sekarang. Saat ini pun protokol kesehatan sedang diperlakukan. Sehingga, untuk sementara sekolah masih harus ditutup. Sedangkan kurangnya sinyal dan tidak adanya listrik membuat guru-guru di sini harus sabar dengan perubahan yang terjadi. Setiap hari, Amrusius dan temannya mengunjungi rumah setiap anak. Anak-anak belajar dengan penuh semangat. Walaupun tempatnya terbatas dan sempit, tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Proses pembelajaran ini pun dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di WTN Sumba Barat. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!